Halo selesai bertemu lagi dengan Judy, bukan nama selesai persingkatan dari Yugi, halus Indonesia di video kali ini Judy bakal lanjutin lagi ya untuk update kartu baru dan sebenernya kita masih belum kehabisannya kartu dari Dawn of Majesty jadi yang pertama yang bakal jadi bahas namanya adalah Swordmaster of the Bewitching Iris Flordelis, is that you? oh, mungkin ini masalahnya Flordelis ya atau mungkin ini cuma kayak candaan doang ya kita lihat aja monster spellcaster, efek monster light level 8, attack defense 2500 oh, ini mirip banget ya dengan Flordelis hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergiliran efeknya ada dua pada saat main phase jika monster efek kelawan eh, jika ada monster yang efeknya terniget ada di field nyelah quick effect, suatu bisa special summon kartu ini dari tangan oke, quick effect ya, berarti kita bisa manggil monster ini di giliran lawan juga efek kedua, jika lawan melakukan special summon monster selalu bisa mengaktifkan salah satu efek berikut bergantung dengan dari mana si monster sebut di special summon kalau dari tangan, special summon satu monster dari tangan kalau dari deck draw, dua kartu kalau dari extra deck, hancurkan salah satu di antara monster yang di special summon dari extra deck ini untuk monster ini berarti mau monster kita atau mau selawan juga boleh yang dihancurin ya tapi pemucunya lawan harus melakukan special summon dari extra deck oke, jadi bisa dibilang si Iris ini bisa bertedak sebagai hand trap gitu ya jadi kayak kombo hand trap, misal kita kayak menggunakan efek failure atau kita menggunakan lagi impremanence kali ya kalau apa namanya, hand trap yang beneran nge-negate jadi kita bisa langsung special summon si Iris ini tapi ini bener-bener mirip dengan floor de lis ya dari segi tipe level, attribute, attack, defense kalau gak salah itu sama persis ya dogmatica nah, floor de lisnya sama tuh ya light, spra keser sama-sama pedang lagi ya mungkin ya ini beneran masal dari si floor de lis gak tau juga ya tapi yang pasti ini oke banget nah cuma hati-hati ya jadi ini agak berbeda antara yang kalau ditarget dengan impermanence atau misal yang direspon menggunakan S-blossom jadi si Iris ini bakal bisa kita panggil kalau misal bener-bener monster yang fast up di field itu ada dalam keadaan ternigate jadi bukan kenigate pada suatu saat tertentu doang tapi harus kenigate bener-bener jadi antara itu lagi ada continuous effect yang melakukan negasi efek atau ada condition yang melakukan eh, yang membuat monster itu bakal ternigate fast up ke field kurang paham ya kita coba lihat ada gak ya disini Iris, oh udah muncul ternyata ya jadi bakal coba contohin aja kali ya jadi kita bakal bandingkan antara versus S-blossom dan juga impermanence kali ya kita bakal masukin dulu Iris dan juga impermanence oke ini pura-puranya aja ya kita bakal taruh ini ini dan ini kita gak pake gamanya pake S-bloss sama aja biar si monsternya tetap ada di field oke kita coba test hand ya penuhnya ada, non shuffle oke nah disini kalau misal normal summon chamber dragon might ini bakal menggunakan efeknya untuk bisa search kartu spell atau trap dari dragon might yang artinya juga lawan itu bisa merespon menggunakan S-blossom atau gak infinite impermanence nah untuk percobaan pertama kita bakal coba dulu untuk merespon dengan si S-blossom nah jadi ini perbedaan antara ternigate ketika fast up di field dan cuma ternigate oleh kayak S-blossom doang walaupun S-blossom ini negatnya efek tapi hanya pada saat tertentu aja nah seperti ini nah ternigate ya nah disini kita gak bisa langsung merespon dengan iris karena si negat dari S-blossom angel spring itu berada dalam resolve efek sedangkan kalau misal kita pengen ngechain ya harus pas langsung ya jadi tidak bisa di tengah-tengah resolve terus kita ngechain itu gak bisa makanya disini si sword master of bewitching iris ini gak bisa digunakan efeknya kita coba restart ya nah ini perbedaannya dengan si penggunaannya kalau misal kita respon menggunakan infinite impermanence oke kita bakal target nah disini tuh bakal ada condition yang bakal membuat si chamber dragon might itu efeknya ternigate dan ini sampai end battle phase eh sampai end phase sorry maksudnya jadi disini kita bisa menggunakan efek dari sword master of the bewitching iris untuk kita special summon dan tentunya disini juga lawan bisa merespon ya kalau misal lawan juga memiliki kartu yang sama jadi bisa dibilang si iris ini tuh bisa bertindak sebagai nah ini kita nodule aja ya jadi si iris ini bisa bertindak sebagai follow up setelah kita melakukan respon ataupun follow up setelah kita di respon oleh lawan misal kayak gini ya ternyata si monster kita tuh disikat menggunakan efek failure ataupun dengan infinite impermanence kita bisa follow up menggunakan sword master of the bewitching iris lumayannya kita mendapatkan satu disruption karena sekarang itu hampir semua deck itu menggunakan extra deck kecuali yang beneran pake atleach pure ya mungkin mereka tidak akan menggunakan extra deck untuk DCG tapi ini kartu OCG jadi kemungkinan sih ini bakal cukup efektif untuk versus dengan banyak deck sekaligus untuk bermacam-macam deck ini bisa kita gunakan ya ini mungkin bisa di side deck yang oke atau mungkin bisa juga masuk ke main deck nanti mungkin ada banyak duelist OCG yang akan mencoba si sword master of the bewitching iris ini ketika si dawn of magician eh dawn of kok magician mula ya dawn of majesty itu sudah rilis di OCG tapi menurut jadi inilah kartu yang oke banget ya kita bisa gunakan untuk follow up kalau misal kita ngerespon dengan hand trap ataupun kalau misal kita ngerespon dengan hand trap jadi ya bisa dipake untuk dua-duanya lah ya kalau misal kita merespon dengan hand trap kita bakal dapet satu disruption yang artinya juga kita bisa mengganggu permain lawan dan kalau ternyata kita di respon oleh hand trap ya kita dapet satu extender misal kita bisa link shokan ini contohnya kita bisa manggil vertanaconda tapi di OCG dragon sudah forbidden jadi mungkin kita bisa memanggil rainbow neos cuma rainbow neos itu gak oke untuk brain force ya intinya kayak gitu lah ya si air disini oke si ya kalau mau cuci dan next ini bukan dari dawn of majesty tapi kita mendapatkan kartu-kartu lainnya dari structure deck untuk cyber style jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan ada kartu-kartu support untuk itu sebenernya gabungi antara cyber dark dan juga cyber dragon jadi tidak bener-bener hanya untuk salah satu aja tapi bisa untuk digunakan di kedua deck tersebut atau mungkin kita nanti bakal menggabungkan kedua deck tersebut karena fusionnya sendiri kan itu sudah ngegabung gitu ya cyber and dragon tuh disini ya kita mendapatkan gabungan dari kedua fusion dari cyber dragon maupun dari cyber dark oke yang pertama disini kita mendapatkan ada attachment cyborn cyborn kayaknya sempat ada yang namanya cyborn ya cyber oh gak ada ternyata ini armored cyber oh versi upgrade dari si armored cyber gak tau juga oke level 3 light dragon efek monster oh attack 1600 defense 800 hanya dapat menggunakan efek ketiga dari kartu berama ini sekali pergiliran efeknya ada 3 pertama bisa target 1 dragon atau machine cyber monster yang sesinginkan equip kartu ini dari tangan atau field ke target tersebut efek kedua monster yang di equip akan mendapatkan tambahan attack 600 dan efek ketiga yang sekali pergiliran jika kartu yang di jika kartu yang ter equip ke monster ini terkirim ke graveyard selalu bisa target 1 dragon monster lainnya atau machine cyber monster di graveyard special summon oke special summon boleh attack boleh defense jadi kita bisa gunakan juga untuk manggil link monster bisa juga kita gunakan untuk manggil monster level berapapun asal sebenarnya sudah kita panggil dengan cara yang benar level misalnya dari extra deck jadi ini tidak ada restriksi sama sekali bahkan setelah kita special summon si monster dragon dari efeknya cyber ini kita tidak ada efek negatif apapun efeknya juga enggak jadi kita masih bisa gunakan efeknya oke benar sih ya ini memang mungkin awalnya itu digunakan untuk deck cyber dark atau cyber dragon cuma karena disini ada dragon mungkin bisa kita gunakan untuk dragon link maybe ya cuma kayaknya nunggu si attachment cyber ini release dulu di tcg karena di ocg lp forbidden kalau misal kita bakal gunakan bersamaan dengan si lp cyber disini belum muncul misal kita gunakan bersamaan lp kita bisa gunakan lp ini untuk manggil si attachment cyber terus misal dari lp kita upgrade jadi romulus gitu ya romulus itu bisa search dan kita bisa gunakan efek dari attachment cyber ini untuk attach dirinya sendiri ke si romulus maybe jadi kalau misal nanti kita gunakan si romulus ini sebagai link material tentunya si attachment cyber ini bakal masuk ke graveyard dan efek ketiganya itu bakal terbit juga artinya kita bisa manggil si romulus tadi ini juga berarti berlaku ya untuk link rating yang lebih tinggi lagi jadi kita bisa manggil link monster yang link ratingnya lebih tinggi karena kita punya link monster dengan link rating yang nggak 1 misal kita punya link 2 atau link 3 itu kan cukup bantu ya untuk kita bisa manggil monster yang link ratingnya lebih tinggi oke jadi kemungkinan ini bisa kita gunakan di deck selain dari cyber apalagi ini dragon ya makanan banget untuk guard dragon dan next disini ada eternal cyber jelas quick play spell yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berama ini sekali pergeliran efeknya ada 2 pertama target 1 machine cyber fusion monster di graveyard bisa kembalikan ke extra deck atau special summon tanpa memperlukan kondisi pemanggilannya oke efek kedua jika machine cyber fusion monster yang subsumplitkan akan hancur karena battle atau card efek selalu bisa banish kartu ini dari graveyard sebagai gantinya oke berarti kita bisa manggil cyber and kita bisa juga manggil cyber dark dragon langsung dari graveyard sekalipun sebelumnya kita langsung ngirimkan dari extra deck kemarin itu kita punya 1 kartu nah ini cyber netik horizon yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan 1 machine cyber fusion monster dari extra deck ke graveyard jadi kita itu bisa kita eh bisa kita gunakannya si cyber netik horizon itu untuk mengirimkan beberapa fusion monster seperti kayak ini cyber dark and dragon ini bisa kita langsung special summon dari graveyard wow cyber end cyber eternity no cyber darkness dragon apalagi cyber darkness dragon ini efeknya terpicu ketika dipanggil spesial summon jadi kita bakal tetap bisa equip 1 dragon atau machine monster dari graveyard dan nambah attack atau juga oh kita bisa manggil cyber blader juga ya ada cukup banyak yang bisa kita panggil cyber saurus maybe kalau iseng enggak lah ya ya yang penting kita bisa manggil si cyber dark and dragon jadi kita bisa gunakan cyber dark cyber dark cloud ini bisa kita gunakan efeknya ya untuk kita bisa search si cybernetic horizon karena ini juga dianggap sebagai cyber dark card dan kita bisa gunakan efeknya kita bisa ngirimin dua dragon satu dari tangan satu dari deck atau juga bersama dengan machine cyber monster yang atributnya berbeda ya pokoknya dua kartu ini atributnya harus beda dan satu dari tangan dan satu dari deck ya andaikan kita enggak terauh ngeliat monster yang kita kirimkan ya disitu kita bisa search satu dragon atau machine cyber monster dari di tangan kita bisa gunakan efeknya untuk search cyber dragon core cyber dragon core disini kalau misal kita normal summon kita bisa search satu spell trap dari cyber harusnya si ini tetap dianggap bernama cyber soalnya bakalnya ada cyber jadi kita bisa langsung search si eternal cyber dan kita bisa langsung menggunakan si eternal cyber ini untuk langsung manggil si siapa namanya tadi ya cyber aja dulu cyber monster fusion kita langsung bisa manggil cyber dark and dragon ini mesin soalnya jadi kita bisa kirimkan ke graveyard menggunakan si cyber nautic horizon oke mantap ya jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk ngumpulin material atau misal kita ngumpulin tumbal gitu ya karena monster juga kita bisa special summon dengan mengorbankan 1 level 10 cyber dark fusion monster yang memiliki cyber and regen sebagai ekrib itu juga kan gak susah eh itu juga gak mudah jadi mending kita bakal menggunakan cyber attack horizon dan langsung kita lanjut ke eternal cyber apalagi ini gak hancur ya jadi wow kita bakal dapat 1 monster yang kebal dengan efek attack goceng dan efek yang gak negate jadi kita masih bisa equip 1 monster dari kedua graveyard ke kartu ini dan ini juga bisa menyerang lebih dari sekali kalau misalnya ikutnya banyak oke jadi kita disini mendapatkan ada 3 kartu baru ya 1 kartu baru ini menurut jadi cukup oke si sword master of the voicing iris yang antara oke ke oke banget jadi sendiri sih masih agak ragu kalau misalnya bilang oke banget karena kita masih butuh hand trap ya dan hand trap juga terbatas antara infinite permanence atau effect failure sebenarnya kita bisa menggunakan yang lain misalnya ada skill drain yang kayak gitu juga boleh cuma ya cara termudahnya adalah menggunakan infinite performance dan juga effect failure dan disini kita mendapatkan ada 2 kartu yang sangat ajaib sekali ada attachment cyber yang kemungkinan bisa kita gunakan juga dragon link dan juga eternal cyber yang bisa manggil si cyber dark and dragon dengan sangat cepat mungkin kita akan mendapatkan kartu-kartu lain dari ekonomi kita tunggu aja ya sampai jumpa di video dan jika lah terus beli Indonesia Terima kasih